Intro Setidaknya terdapat sekitar 80 ekor sapi telah disiapkan oleh Trisna Wahyudi dari Trisno Sapi Farm Yang dikelolahnya bersama sang ayah Siswadi Seorang pedagang sapi asal Dusun Kenteng, Desa Somorejo Kecamatan Bagelen, Kabupaten Purwore, Jawa Tengah Untuk dijual menjelang Hari Raya Idul Adha 1444 Hijriah atau tahun 2023 ini Sapi-sapi tersebut siap dijual kepada pembeli untuk hewan kurban Persiapan sudah dilakukan sejak jauh-jauh hari sebelumnya Agar tetap sehat dan gemuk hingga pelaksanaan penyambilihan hewan kurban tadi Alhamdulillah konsumen pada tahun ini agak melonjak Jadi persiapan insya Allah alhamdulillah lebih baik dari tahun lalu Sudah persiapan dari kandang petani-petani peternak kita ambil Sapinya lalu kita gemukkan disini Harga di tempat kami paling rendah harga 17 sampai Yang paling besar itu sapi tunggang harga 48 sudah terjual Diungkapkan oleh Trisna Wahyudi bahwa jelang Hari Raya Idul Adha 2023 ini Antusias warga masyarakat yang akan beli sapi untuk hewan kurban sangatlah tinggi Meski tanggal pelaksanaan Hari Raya Idul Adha masih jauh Namun sudah banyak calon pembeli yang datang untuk melihat-lihat sapi di kandang yang sudah siap untuk dijual Bahkan tak sedikit dari mereka sudah menentukan pilihan untuk membeli sapi hewan kurban Sehingga sampai laporan ini diturunikan pada hari Sabtu tanggal 3 Juni 2023 Sekitar puluhan sapi sudah laku terjual Namun demikian ia mengaku masih banyak stok sapi yang masih berada di petani dan siap dijual Sehingga bagi para calon pembeli yang belum mendapatkan sapi untuk hewan kurban Bisa pesan ke Trisna Sapi Farm Somoro Jobagelen Baik secara online maupun COD dengan datang sendiri ke kandang Pihaknya bertekad akan mengutamakan pelayanan yang terbaik kepada para pembeli Untuk pesannya bisa online bisa langsung jauh dari kandang Untuk online nanti bisa ke nomor WA 087-764-764-127 Atau sosmed kami IG TikTok Youtube Trisna Sapi Harapan kami korban tahun ini Buat peternak semuanya dan terutama kandang kami Semoga bisa panen lebih baik lebih banyak dari tahun lalu Dikarenakan tahun lalu mayoritas peternak anjelok Dikarenakan penyakit PMK Dari Bagelen, Eko Mulyanto, Widarto, Bagelen Channel, Melaporkan Dikarenakan penyakit PMK